bismillahirrahmanirrahim Qala radiyallahu anhu Awamirullahi azza wa jalla Adapun perintah-perintah Allah azza wa jalla Dainun alaikah adalah piutang atau hutang-piutang alaikah yang wajib kamu bayar Vainikhtarta ma'a kudrotika Maka apabila kamu mengikuti, menuruti Ma'a kudrotika Mengikuti kemauan kamu ma'a kudrotika Ya di samping kemampuan kamu Zolanta maka kamu telah berbuat sulit Wa'intarokta dan apabila kamu meninggalkan perintah-perintah Allah Kafarta maka kufurlah kamu Paling bawah ya Kata beliau pada pelajaran malam hari ini Awamirullahi azza wa jalla Dainun alaikah Perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha gagah dan maha berkasa Itu merupakan hutang-piutang alaikah atas kamu yang wajib kamu penuhi yang wajib kamu bayar Kata ya Dan seluruh perintah-perintah Allah Baik perintah Allah yang wajib Yang fardu Ataupun perintah Allah yang sunnah mu'akad Ataupun sunnahnya bayar mu'akad Itu laksana kamu punya hutang yang wajib dibayar Hutang kita banyak Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau masalah sholat lima waktu dan sholat rawatib insyaallah Itu kita bisa Walaupun Acapkali kita itu Tidak di awal waktu Tetapi masih berada di dalam waktu Masih ada di dalam waktu Pemaknya sholat suhor kita Tidak tepat waktu Tapi sholat suhor kita itu mungkin jam 13 Ataupun jam 13.30 Itu masih berada di dalam waktu Berada di dalam waktu Sholat asyar itu juga Sholat maghrib, sholat isya Dan sholat subuh Ini Dainun alaika yang nanti Apabila seseorang itu tidak memenuhi Perintah-perintah Allah Itu akan ditagih nanti Ditanyakan nanti Di bertanggung jawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Yang berintah-perintahnya Yang biasa Sholat Ataupun puasa bulan Ramadan Ini Ada hal yang Sering dilakukan oleh kita setiap Muslim Setiap Muslim Ataupun Muslimah Kemudian ada lagi Zakat dan haji Nah ini Zakat dan haji itu Juga merupakan Salah satu Dainun alaika Merupakan hutang-hutang Wangi wajib dibayar Atas sekalian Hanya kalau masalah zakat itu Bagi setiap orang Yang kaya Yang sudah sesuai dengan Isopnya Nah ini Wajib dia Mengeluarkan Zakat Bila dia tidak keluarkan Berarti dia hutang Nah itu punya hutang dia Terhadap perintah-perintah Allah Terhadap perintah-perintah Allah Bagi si miskin Orang miskin dan fakir Kita Tidak wajib Mengeluarkan Menunaikan Zakat Kita biasanya Setahun sekali Zakat Bitra Yang kita menaikan Zakat Zakat Bitra Bagi yang mampu Tadi jadi hutang Wajib begini Kalau kita dikeluarkan Zakatnya itu Dari 1 miliar Zakatnya berapa Kalau 2,5% Harta yang ada Nilainya 1 miliar 2,5% Berarti berapa 25 juta Ya 250 Banyak Ya Kalau 1 juta Kan 25 ribu Ya Ya Berapa jadinya 25 juta 1 M ya Bagaimana kalau 1 triliun 25 juta 250 juta 1 juta Di sana banyak Di sana Ya Itu berapa Itu baru beberapa orang saja Ya Belum lagi yang lain Perusahaan-perusahaan lain Yang muslim Ya Hartanya Malnya Untuk kesejahteraan Umat manusia Insya Allah Ya Tertutuplah Perwilayah Paling tidak Kita di Bekasi Berapa banyak Ya Tertutup Kalau itu Betul-betul Ditunaikan Insya Allah Secara Profesional Ini Kalau tidak Dikeluarkan Syakat tadi Itu menjadi Biot Jadi Budang Ada lagi apa Ya Yang sunahnya Walaupun kita Tidak termasuk Kebagian Nisobnya Syakat Umpama Yang sunahnya Itu adalah Infak Berinfak Dan Bersodakuh Gitu ya Berinfak Dan bersodakuh Itu Merupakan Perintah Sunah Dari Allah Subhanahu Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa saja Gak perlu Banyak Gak perlu Menunggu Kita Kapan Punya duit Gak perlu Gak perlu Kita menunggu Nanti Kalau sudah Kaya Nah Sudakuh Berinfak Itu Kapan Saja Ya Kita keluarkan Kita sedekahkan Gak perlu Banyak Yang penting Apa Bukan soal Banyak Dan sedikitnya Tapi Nilai Taqwa Yang ada Di dalam Nilai Nilai Taq Taqwa Yang terpenting Apalagi Banyak Apalagi Banyak Disertai Dengan Taq Taqwanya Diinfak Kalau Infak Itu Infak Khusus Dengan Materi Oleh Infak Infak Kepada Anak Kepada Istrinya Kepada istrinya Diinfakkan Itu Infak Khusus Dengan Materi Dengan Materi Itu Napkahnya Diberikan Napkah Suhir Dari Dengan Materi Dengan Pada Yang lain Diinfakkan Ke mesin Diinfakkan Ke Bangunan Bangunan Sosial Itu Materi Tapi Kalau Sudakuh Tidak Hanya Dengan Materi Tapi Dengan Yang lain Pun Dengan Apa Saja Itu Bernilai Sudak Tapi Mengatakan Senyum Aja Sudak Menggembirakan Hati Orang lain Orang hati Gembira Hatinya Gara-gara Kita Itu Sudakuh Masukkan Rasanya Senang Bahagia Itu Orang Itu Sudakuh Juga Sudakuh Dengan Apa Saja Bisa Biasanya Orang Sudakuh Pengennya Itu Dengan Materi Kita Tidak Terasa Padahal Saudara-saudara Kita Sering Sudakuh Sama Kita Tidak Tidak Diantaranya Apa Doa Saudara-saudara Kita Yang Tersembunyi Tanpa Pengetahuan Kita Tanpa Sepengetahuan Setelah Selat Dia doakan Kita Selat Dilarut Malam Dia doakan Kita Di pagi Hari Ibadah Tuhan Dia doakan Kita Sudara-saudara Kita Yang Melunaikan Ibadah Umrah Ibadah Haji Kita Didoakan Kita Tidak Tahu Itu Saudara-saudara Dengan Doanya Tadi Dengan Doanya Tadi Ini bisa Dengan Apa Sari Kalau Itu Sunnah Ini Awamir Perintah Allah Yang Sunnah Gainun Alaika Merupakan Dianggap Hutang Sebagai Hutang Yang Wajib Bagi Kamu Itu Apalagi Haji Kalau Haji Bagi Yang Mampu Makanya Kalau Tidak Mampu Tidak Ditanggi Ada Hadis Nabi Itu Barang Siapa Yang Diberikan Kemampuan Resekinya Oleh Allah Berikan Kemampuan Diberikan Keluasan Oleh Allah Tapi Dia Tidak Menunaikan Ibadah Haji Tidak Mau Menunaikan Ibadah Haji Kalau Dia Mati Yahudian Atau Nasronian Dia Akan Menjadi Seorang Yahudi Atau Nasronian Kalau Dia Punya Kemampuan Untuk Itu Menunaikan Ibadah Haji Dia Tidak Mau Sepertinya Yang Tadi Itu Nanti Ditagih Apalagi Perintah Allah Tadi Ada Dengan Memang Yang Sudah Termaktub Di dalam Al-Quran Atau Dengan Sunnah Nabi Ada Juga Yang Perintah Allah Itu Berkenaan Dengan Kaitan Manusia Itu Sendiri Manusia Dengan Kita Bernazar Kepada Allah Nazar Dengan Sebuah Kebaikan Ini Menjadi Sebuah Perintah Yang Wajib Ditunaikan Kalau Bentuknya Nazar Ya Allah Saya Nazar Saya Nazar Berupa Apa Umpamanya Kalau Saya Sukses Saya Hasil Saya Goal Saya Saya Mau Sodakaukan Harta Saya Kepada Pakir Miskin Ini Sodakaukan Bagian Dari Harta Dia Kepada Pakir Begitu Dia Berhasil Goal Dan Dia Tidak Tidak Melakukan Itu Dia Mesti Punya Hutang Hutang Apa Hutang Nazarnya Ditunggu Sampai Kapan Sampai Akhir Hayatnya Sepanjang Waktunya Itu Ya Cuma Khawatir Nanti Banyak Orang Jadi Lupa Nabi Allah Ibrahim Sudah Sekian Lama Dia Nazar Itu Karena Banyak Dia berkorban Di jalan Sampai Dia Nazar Dia berjanji Seandainya Aku punya Anak Aku punya Anak Laki-laki Ya Akan Aku Semlehkan Aku Korbankan Di jalan Allah Subhanahu Wata Pada Saat Itu Dia Belum Punya Anak Lama Akhirnya Ditanggih Oleh Allah Itu Guru Baru Ingat Bentuknya Wajib Jadi Hukumnya Ya Makanya Seringkali Kita Kalau ada Apa-apa Tentang Utang Tentang Nazar Tentang Janji Ya Itu Hendanya Ditulis Kita Tulis Bisa Cari Kertas Tanggalnya Bulannya Ya Ya Kita Nazar Supaya Seandainya Lewatlah Kita Ya Kita Sudah Lewat Tidak Memenuhi Itu Belum Sempat Memenuhi Itu Nanti Ahli Waris Kita Tahu Dia Membacanya Betul Ya Pak Ulama Kita Ada Yang Dihiwalahkan Ya Utang Piyotangnya Siapa Yang Berit Yang Jawab Sekarang Bukan Utang Piyotang Saya Masuk Nazarnya Tadi Nazarnya Janjinya Sumpahnya Ya Dia Bersumpah Dia Berjanji Itu Tulis Tahu 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 Jangan Sampai Nanti Kita Mati Kita Masih Punya Jainun Punya Hutang Di hadapan Allah Di hadapan Allah Kita Tahu Kapan Ya Kalau Saya Kalau Seratus Tahun Lagi Ma Kita Seratus Tahun Lagi Ya Wah Seperti Apa Nih Dunia Dibatuhi Semua Dibatuhi Utang Di Utang Pada Belajaran Kemarin Termasuk Apa Termasuk Di antara Kita Dengan Istri Kita Itu Maksir Kalikan Sampaikan Dengan Istri Kita Terutama Tentang Masalah Mahar Tentang Masalah Maskawin Kalau Maskawin Itu Kita Pinjem Bilang Aku Pinjem Dulu Kalau Mas Maskawin Itu Itu Berarti Kita Hutang Kita Punya Hutang Tulis Sampai Matinya Tulis Itu Wajib Punya Utang Kamu Wajib Harus Baik Nah Nah Masalah Perintah 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 Allah Kalau Bilang Utang Ya Utang Sama Orang Tua Sama Orang Tua Kita Bilang Minjem Pak Atau Ma Minjem Uang Dulu Sekitar Satu Juta Rupiah Atau Minjem Gelang Gelang Mas Yang Dipakai Berhenti Gue Ini Sekolah Alasan Itu Berarti Wajib Bayar Karena Bilang Meminta Kita Minta Orang Tua Meminta Mulu Isri Ini Mesama Kan Ya Ini Menjadi Sebuah Utang Awamir Tadi Yang Harus Diperintah Akhirnya Perintah Perintah Allah Yang Wajib Yang Harus Dipenuhi Kecuali Ridho Ya Isri Kita Udah Ridho Udah Udah Tidak Usah Ya Gak Apa Bahasa Ikhlas Beres Itu Tadi Kalau Kita Pinjapan Ya Sekitar Ridho Saya Tau Abang Tau Abang Saya Ini Ya Memang Maksudnya Begitu Mestinya Ya Orang Yang Utang Mabir Utang Kita Ya Kalau Emang Ya Udah Gak Bisa Ya Itu Haja Udah Ihlasin Haja Kecuali Itu Ya Kalau Memang Berkenaan Hal Menyakut Sama Yang Yang Lain Ya Diusahakan Kalau Teman Sada 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 Maka Apabila Kamu Itu Menuruti Mengikuti Ya Ma'akudrotika Disamping Kemampuan Kamu Zolamta Maka Kamu Termasuk Artinya Kamu Mengikuti Aja Nanti Aja Ya Tidak Memenuhi Ya Kamu Tidak Memenuhi Perintah Perintah Allah Itu Ya Kamu Atau Memenuhi Tidak Maka Terutih Sada 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 Kamu Menurut Inya Merasa Itu Adalah Kemampuan Kamu Merasa Itu Adalah Kemampuan Kamu Kamu Bukan Merasa Itu Anugrah Dari Anugrah Anugrah Dari Allah Zolamta Kamu Termasuk Zolid Kalau Kamu Merasa Itu Adalah Kemampuan Kamu Kemampuan Kamu Kembali Kepada Allah Itu Anugrah Itu Nikmat Dari Allah Bisa Menunaikan Perintah Perintah Allah Allah Jagah Allah Pihara Kita Penuhi Aja Kita Turuti Itu Masih Karena Merasa Kemampuan Sendiri Kemampuan Pribadi Walaupun Sebenarnya Menjadi Usaha Kita Harus Usaha Sendiri Awal Awalnya Harus Kita Disini Maksudnya Tadi Orang Betul Sudah Merasa Bangga Bangga Dengan Dirinya Tadi Sudah Bisa Melakukan Perintah Perintah Allah Yang Perdu Maupun Sunnah Ataupun Hal Yang Lainnya Itu Dia Jadi Solim Terhadap Dirinya Semuanya Merasa Menunaikan Itu Adalah Karena Perintah Allah Subhanahu Karena Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Bersolat Karena Perintah Allah Bersolat Sunnah Karena Perintah Allah Bersodakor Karena Perintah Allah Berserakat Haji Karena Perintah Umrol Karena Perintah Agama Tadi Itu Maksudnya Ini Gak ada Timbul Sebuah Rasa Hati Yang Gak Baik Pada Akhirnya Kalau Merasa Itu Perintah Menunaikan Perintah Allah Dan Apabila Kamu Tinggalkan Perintah Perintah Allah Menjadi Hutang Bagi Kamu Itu Maka Kamu Menjadi Termasuk Orang Yang Kafir Kamu Itu Kufur Ya Karena Apa Meninggalkan Perintah Perintah Allah Perintah Allah Kalian Mantarokas Sholata Amdan Fakod Kafir Barang Siapa Yang Meninggalkan Sholat Dengan Sengaja Fakod Kafir Maka Dia Kufur Kafir Kuncinya Itu Ya Kuncinya Adalah Koncinya Adalah Sholat Yang Membedakan Antara Muslim Dan Kafir Adalah Sholat Adalah Sholat Yang Membedakan Itu Kalau Sengaja Mentarokas Sholat Jumat Barang Siapa Yang Meninggalkan Sholat Jumat Amdan Anusala Samarah Pakod Kapad Barang Siapa Yang Meninggalkan Sholat Jumat Dengan Sengaja Dia Tiga Kali Tiga Kali Pakod Kafar Maka Dia Kufur Dengan Sholat Jumat Kalau Jursari Kalau Sholat Jumat Jurnya Kurang Sehat Badan Kita Kita Tidak Bisa Berangkat Karena Kondisinya Ujur Shari Di rumah Kita Sholat Zohor Sholat Zohor Ganti Dengan Sholat Zohor Karena Wujud Shari Kalau Ahlul Korea Ahlul Kampung Kita Ini Wajib Laki-lakinya Itu Menyelaikan Sholat Jumat Kampung Itu Kalau Kecuali Musyafir Kalau Musyafir Lain Engkau Tinggalkan Puasanya Tinggalkan Puasa Di perintah-perintah Allah Sengaja Meninggalkannya Engkau Melakukannya Apa Sih Di antaranya Di antaranya Itu Ada Dorongan Dorongan Dari Unsur Unsur Hawa Nafsunya Itu Yang Belum Dapat Dia Kalahkan Dan Belum Merasa Siapa Yang Memeretahkan Belum Tahu Siapa Yang Memeretahkannya Makanya Ibadahnya Menjadi Berat Ibadah Menjadi Enggah Ibadah Menjadi Malas Karena Tahu Siapa Yang Memeretahkannya Belum Disadari Iblis Iblis Ketika itu Bukan main Hebat sekali Ibadahnya Bersama Para Malaikat Allah Tawaf Di Arash Allah Bersama Para Malaikat Allah Dengan Satu Sebab Diciptakannya Nabi Adam Dan Seluruh Para Malaikat Diperintahkan Untuk Sujud Takhiyatan Untuk Sujud Penghormatan Kepada Nabi Adam Ya Iblis Saabah Ya Kecuali Iblis Yang Tidak Mau Padahal Dia Enggak Sadarinya Kenapa Dia Enggak Sadari Dia Enggak Sadari Yang Nyuruh Sujud Itu Siapa Enggak Sadari Padahal Dia Tau Persis Kenal Bener Ya Tentang Allah Dia Tau Persis Ma'rifah Banget Kepada Allah Tapi Karena Disininya Tadi Ada Masuklah Sebuah Unsur Penyakit Hati Yang Pada Akhirnya Dia Enggak Mau Sujud Menjadi Berat Ibadahnya Padahal Ada Allah Yang Enggak Mau Menghormati Orang Lain Ya Kuduhnya Dia Yang Dihormati Itu Itu Enggak Mau Akhirnya Kau Afirlah Ya Makanya Kamu Tinggalkan Tadi Itu Perintah Berita Allah Maka Kamu Jadi Banyak Berita Berita Allah Apa Saja Khuz Minat Dunya Bi Kudri Haja Tika La Lillabi Wal Istiqtari Khuz Dapatkanlah Raihlah Ambillah Minat Dunya Dari Kebutuhan Kebutuhan Dunya Sesuai Dengan Kebutuhan Kebutuhan Kamu La Lillabi Bukan Untuk Main-main Wal Istiqsa Dan Bukan Untuk Menumpuk Numpuk Harta Kata Beliau Raihlah Bagian Dari Dunya Itu Dapatkan Sekedar Sesuai Dengan Apa Yang Kamu Butuhkan Kebutuhan Banyak Uang Ya Kebutuhan Kebutuhan Banyak 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 Uang Lillabi Artinya Jangan Main-main Jangan Hal yang Sia-sia Yang Manfaatnya Kurang Yang pada Akhirnya Tidak ada Manfaat Sesuatu Itu Nah itu Lillabi Kita beli Sesuatu Yang Manfaatnya Kurang Dunia Sekarang Beli Patroma Ada Manfaatnya Enggak Buat Hiasan Ya Buat Hiasan Kalau Suatu Waktu Digunakan Masih Ada Manfaatnya Suatu Waktu Masih Bidah Digunakan Buat Istri Istri Kita Itu Kita Dia Beli Perabotan Rumah Tangga Penggorengan Gidir Rumpamanya Dia Beli Banyak Penggorengan Dia Beli Banyak Suatu Waktu Bisa Digunakan Itu Masih Dugunanya Ini Dibeli Lilaabin Hanya Untuk Kesombongan Kesombongan Aja Hanya Untuk Kesombongan Hanya Untuk Main Permainan Saja Dunia Dunia Lahun Walagun Nama Hayat Dunia Lahun Walagun Kehidupan Dunia Ini Lucu Hanya Semua Permainan Hanya Sebenarnya Hidupan Dunia Ini Sendagurau Sendagurau Itu Bercanda Doang Orang Sendagurau Bercanda Doang Namanya Sendagurau Permainan Hidup Ini Maka Setiap Permainan Pasti ada Aturannya Main apa Ada aturannya Main sepak Bola Ada aturannya Jangan sampai Melanggar Permainan Itu Akan dapat Apa Kartu Teguning Pertama Udah kena Karena melanggar Peraturan Yang kedua Kena lagi Berikutnya Kartu Merah Disukur Gak main Duling Karena ada Pelanggaran Pelanggaran Dunia Ini Semua Permainan Ada Tata Caranya Ada Aturannya Main apa Saya Begitu Permain Dalam Kehidupan Ini Mengambil Sesuatu Segala Sesuatu Ikutilah Aturannya Sesuai Dengan Aturan Yang Telah Diatur Oleh Agama Kita Yang Telah Diatur Oleh Negara Kita Yang Telah Diatur Oleh Adat Istiadat Daerah Kita Sembrono Bukan Untuk Sembrono Untuk Main Main Itu Harus Ada Daya Manfaat Manfaatnya Manfaatnya Sesuatu Yang Kita Miliki Itu Sesuatu Yang Ada Sama Kita Hendaknya Dapat Dirasakan Kemanfaatannya Oleh Orang Banyak Itu Baru Orang Itu Berkah Hidupnya Harta Yang Dia Miliki Berkah Karena Apa Karena Yang Dia Miliki Yang Ada Dapat Dirasakan Oleh Orang Banyak Dinikmati Oleh Orang Banyak Buat Istiqsar Dan Bukan Untuk Menumpuk Numpuk Harta Menumpuk Numpuk Harta Itu Dan Melalaikan Harta Tadi Itu Akan Membuat Kamu Terlena Ya Terlena Yang Pada Akhirnya Kamu Tidak Sadari Disitu Ada Syakatnya Disitu Ada Pertanggungjawabannya Disitu Jauh mana Kemanfaatannya Sejauh mana Kemanfaatannya Ya Tapi Ada Ulama Mengatakan Kalau Kita Punya Pakaian Kita Punya Busana Baju Koko Baju Kita Ada Lima Ada Tujuh Ini Mesti Semuanya Diajak Kebaikan Kita Pakai Menutup Aurob Dan Untuk Kebaikan Semua Supaya Apa Kalau Yang satu Tadi Enggak Dipakai Untuk Kebaikan Atau Ulama Kita Dia akan Protes Ya Dia akan Protes Dan Itu Termasuk Hal yang Sia-sia Tadi Yang Tiada Gun Yang Tiada Gun Coba Perhatikan Kita Ngomong Lebih Lanjut Bicara Lebih Lanjut Di Saat Kita Berpergian Acara Acara Lain Selain Bentuk Bentuk Ibadah Mahdoh Atau Ibadah Bir Mahdoh Kondangan Pakaian Pakaian Rapi Mohon maaf Pakaian Dalam Pun Kita Pakai Giliran Sholat Pakaian Dalam Kok Dipakai Ya Coba Perhatikan Sholat Pakaian Dalam Nggak Dipakai Biar Pergian Dipakai Dipakai Ya Kalau Kena Unsur Najis Ya Buka Yang Jangan Dipakai Kalau Kena Unsur Najis Atau Sholat Buka Tapi Yang Bersih Pakai Makan Makruh Makruh Hukumnya Kita Itu Kalau Tidak Mengenakan Pakaian Dalam Ada Pakai Bagi Bagian Tlana Tlana Dalam Kita Kena Jangan Mentang Mentang Di rumah Kita Sarung Luang Udah Harung Kosoblom Ya Harung Kosoblom Sama Handuk Ditaruh Disini Handuk Yang Dipakai Ini Jangan Mungkin Itu Lilaab Jadinya Tadi Lilaab Dan Menumpuk Permain Permain Jadinya Salah Guna Istri Kita Istri Kita Itu Begitu Mestinya Istri Kita Itu Dalam Ibadah Dalam Bentuk Ibadah Ataupun Diluar Ibadah Yang Menutup Aurat Itu Sebatas Yang Terlihat Bagian Muka Dan Papakan Ini Lantas Bagaimana Dia Ini Dalam Ibadahnya Dalam Solatnya Ketika Dia berpergian Makanya Kalau Kalau Disana Tidak Menjumpai Yang Namanya Mukenah Yang Biasa Dipakai Ataupun Dia Tidak Membawa Mukenah Itu Di Mesir Mungkin Mungkin Ada Mukenah Pakaian Dia Suci Yang Penting Dia Rapat Tertutup Boleh Yang Terlihat Lapak Tangannya Dan Bagian Muk Bagian Mukanya Dia Salat Makanya Pakaian Ada Gombroh Bahasanya Gombroh Jangan Yang Maka Lepis Ketat Dia Salat Ya Bahaya Kalau Di Dalam Sendiri Di Kamar Sendiri Kalau Diluar Kan Tidak Begitu Umum Di Umum Ya Bagaimana Pakaian Yang Ada Yang Punya Itu Ya Mesti Dipakai Di Bawah Di Dalam Sholah Dia Menjadi Saksi Nanti Di Hadapan Itu Perempuan Kita Sholat Pakai Mukenah Doa Nggak Pakai Pakai Dalam Nggak Pakai Pakai Dalam Jadi Makroh Pakai 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 Dalam BH Dia Pakai Tanah Dalam Dia Pakai Dalam Oblong Dia Pakai Atau Maksih Dia Pakai Kemudian Dia Pakai Bukan Gerah Amat Gerah Itu bagaimana Disini Akalin Bukan Semuanya Tujuannya Mengambilnya Sekedar Apa Yang Kita Butuhkan Yang Kita Butuhkan Itu Banyak Sesuaikan Tadi Bukan Untuk Main Main Untuk Berlebihan Untuk Mewah Mewahan Bukan Untuk Menumpuk Menumpuk Harta Yang Pada Akhirnya Seseorang Itu Tadi Lalahi Dia Lupa Apa Tugas Hidup Di Alam Dut Kiza Tahak Koko Islam Apabila Islam Keislaman Kamu Sudah Benar Bitaslimi Dengan Pasrahnya Kepada Allah Salam Tanapsaka Ilayyad Dikodri Salam Tanapsaka Ilayyad Dikodri Apabila Islaman Kamu Sudah Benar Kamu Pasrah Kepada Allah Kamu Betul Betul Jiwa Kamu Tadi Napsaka Diri Kamu Serahkan Ilayyad Dikodri Di hadapan Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Islam Kamu Sudah Benar Maka Keislaman Kamu Jiwa Raga Kamu Napsaka Artinya Napes Kamu Napes Kamu Jiwa Kamu Sudah Kamu Serahkan Ilayyad Dikodri Dikodri Dikkuasaan Kehandak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Takdirnya Allah Nah Disini Yang Orang Jangan Salah Faham Ya Gomong Ngikutin Bagaimana Takdir Allah Ya Udah Ini Jadi Salah Faham Pada Tahapan Tahapan Tertentu Tendanya Kita itu Berbuat Dan Kita bagaimana Kepada Allahnya itu Ya Menerima Apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Rela Dan ridul Terhadap Ketentuannya Dan kita itu Wajib Berbuat Wajib Berusaha Wajib Berusaha Kamu sudah Islamnya Kamu itu Bener Taslim Udah Berserah diri Sudah kepada Allah Meserahkan Semuanya Kepada Allah Bagaimana Akibatnya Kalau sudah Kamu serahkan Kasa Kolbakah Allah Akan Memakaikan Memberikan Pakaian Siapa Berikan Pakaian Kepada Siapa Kolbakah Hati Kamu Diberikan Pakaian Oleh Allah Pakaiannya Apa sih Pakaian Kolbu itu At-taqwa Yaitu At-taqwa Kalau Kamu sudah Pasrah Betul Kepada Allah Hati Kamu Diberikan Pakaian Oleh Allah Yaitu Dibasut Taqwa Pakaian Yang Mengarah Kepada Ketakwahan Kepada Allah Subhanahu Kepada 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 Kalau 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 Kolbunya Sudah Sudah Diberikan Pakaian Oleh Allah Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Pakaian Zohir Kamu Dan Batin Kamu Kolbunya Sudah Diberikan Pakaian Taqwa Oleh Allah Maka Zohir Nya Adalah Zohir Orang Yang Taqwa Bagian Dalamnya Juga Batin Nya Adalah Batin Orang Yang Taqwa Kepada Allah Zohir Zohir Bicaranya Sikapnya Perbuatannya Cara Pandangnya Ya Sehingga Lepas Dari Pakaian 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 Taqwanya Batinnya Pemikirannya Ngelepas Dari pemikiran Taqwa Kepada Allah Dalam Hal Apa Aja Yang Berpikir Tentang Ketaqwa Ibadahnya Hubungannya Yaitu Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Karena Apa Kolbunya Tadi Sudah Diberikan Pakaian 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 Tak Kalau Apa Kalau Keislamannya Tadi Itu Betul Betul Ya Islam Yang Pasrah Nur Tunduk Patuh Terhadap Aturan Aturan Allah Subhanahu Wata 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 Mutu Bil Yau Mi Kaza Wakaza Dalam Kondisi Begitu Hati Kamu Sudah Diberikan Pakaian Takwa Zonir Kamu Dan Batin Kamu Sudah Diberikan Pakaian Takwa Wata Mutu Bil Yau Mi Kaza Wakaza Kamu Seolah Pada Saat Itu Pada Hari Itu Mati Kaza Wakaza Demikian Demikian Ini yang Dikatakan Mutu Kobla Antamutu Matilah Kalian Itu Sebelum Kalian Mati Kalian Mati Bagaimana Mati Itu Mati Adalah Orang Yang Kembali Kepada Allah Innalillahi Wa Innalillahi Itu Belum Mati Secara Hakiki Dia Sudah Roji Dia Dia Sudah Kembali Kepada Allah Sudah Kembali Kepada Allah Nurut Kepada Allah Pasrah Kepada Allah Takwah Tadi Pakiannya Takwah Juhirnya Takwah Batinnya Takwah Kolbunya Takwah Itu Seolah Dia Sudah Mati Pada Hari Itu Dia Kembali Kepada Allah Subhanahu Wata Halah Dimana Innalillahi Wa Innalillahi Roji Bagi Kita Sekarang Mampu Masih Hidup Kita Sudah Mati Kita Sudah Kembali Kepada Ulang Kepada Allah Artinya Patuh Nur To'at Tunduh Tawanduh Nerima Adab Adab Sumbah Kemudian Yuhyika Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hidupkan Kembali Kamu Kalau sudah Mati Mati Yang semacam Itu Kemudian Allah Hidupkan Bagaimana Hidupannya Allah Sadarkan Dia Itu Allah Berikan Kesadaran Secara Udud Tadi kan Mati Orang Mati Kan Nggak Ngetahu Apa Nah Begitu Dia Matikan Tadi Secara Itu Kemudian Yuhyika Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hidupkan Kamu Itu Sadarkan Kamu Secara Utuk Sumbah Kemudian Yuhri Yuminka Al-Khubais Wal-Kadurah Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Keluarkan Minka Dari Jiwa Kamu Al-Khubais Seluruh Kepotoran Kotoran Wal-Kadurah Dan seluruh Yang keruh-keruh Ada di dalam Hati kamu Penyakit-penyakit Yang kotor Yang rusak Hati kamu Khabaisnya Yang najis-najis Di dalam Jiwa kamu itu Kalau sudah begitu Allah keluarkan Dari dalam Jiwa kamu Apa Syaratnya tadi Apa Mencari Dunianya Nggak Main-main Nggak Sembrono Kemudian Keislamannya Dia benar-benar Dia pasrah Kepada Pada Allah Ya Yang Berserah diri Kepada kekuasaan Allah Yang betul-betul Dia itu Sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hatinya Allah robat Menjadi hati Seorang yang Bertakwa Kepada Allah Zuhirnya Yang sikap Dan perbuatannya Adalah perbuatan Sikapnya Adalah takwa Semuanya Cara pandangnya Cara berfikirnya Adalah orang Yang takwa Kepada Allah Dan pada saat itu Seolah-olah Dia sudah kembali Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Dihidupkan kembali Seolah-olah Artinya Disadarkan oleh Allah Untuk apa Dihidupkannya Jiwa Kamu itu Dikeluarkan Dari unsur-unsur Najis Yang ada Di dalam jiwa Kamu Allah Keluarkan Sudah Nggak ada Nggak ada Kibir Nggak ada Hasud Nggak ada Dengki Nggak ada Dendam Nggak ada Ria Nggak ada Bakhil Nggak ada Hubut dunia Nggak ada Zolim Nggak saling Menghina Di dalam hatinya Nggak ada Rasa hal-hal Yang lain Nggak ada Rasa malas Dan sebagainya Ini karena Sudah dikeluarkan Penyakit-penyakit Hati itu Yang najis-najis itu Sudah dikeluarkan Oleh Allah Subhanahu Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Intinya Kalau kita betul-betul Mengikuti Apa Yang diajarkan Oleh Allah Dan Rasul Rasulnya Dan para ulama Ulama Dia bersih Jadi bersihkan Yang membersihkannya Itu Allah Subhanahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wallahu Ta'ala A'lamu Yusuf Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala